Pemerintah Aceh hari ini mulai menyerahkan surat keputusan tenaga kontrak tahun 2024 kepada ribuan pegawai non-ASN yang bekerja di berbagai instansi pemerintah Aceh pada Jumat 22 Maret 2024. Di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, Seremonial Penyerahan SK dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar Abe. Dalam semputannya, Iskandar mengatakan mulai hari ini secara resmi 14.716 orang akan menerima SK tenaga kontrak pemerintah Aceh di mana 1.159 orang di antaranya sudah dinyatakan lulus sebagai P3K formasi tahun 2023 dan tinggal menunggu ditetapkan SK sebagai P3K. Lebih lanjut, Iskandar mengatakan penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga kontrak masih menjadi prioritas utama pemerintah yang dilakukan secara bertahap. Selain itu, Iskandar juga mengatakan pengangkatan P3K dan tenaga kontrak merupakan salah satu upaya pemerintah Aceh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, bertambahnya jumlah aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional diharapkan kinerja pemerintah Aceh akan semakin meningkat dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Satu, dua... Daila! Daila! Manyak